Oke kali ini saya akan mereview plasma cutting K45 GSP dengan teknologi EGBT inverter teknologi kira-kira isinya apa aja dalam satu unit atau dalam satu set plasma cutting yang tipe K45 ya kita lihat disini mendapatkan air filter yang fungsinya itu untuk memfilter udara yang masuk ke mesin terus plasmatos ya plasmatos untuk plasma cutting ada selang regulator ini atau selang angin terus ada air clamp air clamp dan unitnya ini sendiri ya ini ada mesinnya mari kita buka untuk mesinnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Oke ini unit dari plasma cutting Cut 45 Kita akan coba tes Mesinnya Untuk pemasangan Aksesorisnya Lebih mudah ya Untuk tipe yang Cut 45 ini Panjang input powernya itu Kurang lebih sekitar 4 meter Jadi input power ini Panjangnya kurang lebih sekitar 4 meter Dengan daya listrik single fast Karena mesin ini Daya listriknya itu 220 volt Ini air filter yang dipakai Untuk Memfilter Udara yang masuk Dalam mesin Ini pemasangannya ada di bagian belakang Di belakang Belakang mesin Ini untuk penyambungan air clampnya Disini Dan ini untuk Plasmatosnya Oke kita akan pasang untuk Plasmatos dari Tipe mesin ini Ini modelnya seperti ini ya Ini plasmatos untuk Cut 45 Plasmatos dari Multi pro Ini pemasangan plasma cutting Disini Dan ini untuk Sweet Sweet ini ya Nah untuk penyambungan Nah untuk penyambungan Anginnya ya Itu ada di bagian belakang mesin Nah disini untuk Angin inputnya ya Ini saya menggunakan regulator angin Yang fungsinya itu Untuk Memfilter Angin yang masuk ke dalam mesin Anginnya sudah Sudah on ya Kita on mesinnya Ini untuk pengaturan amperenya di posisi untuk potong disini ada posisi untuk otomatis dan untuk manual ini otomatis dan manual saya akan motong untuk besi dengan ketebalan kurang lebih sekitar 5 mili amperenya kurang selamat menikmati terima kasih untuk hasil potongnya jadi hasil potongnya sangat rapi sangat bagus dengan plasma cutting yang cut 45 gsb terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih